SMA Negeri 1 Polman merupakan salah satu sekolah unggulan di kota ini, selain area yang cukup luas juga suasana yang asri dan dilengkapi musalah. Serta senantiasa mendapat prestasi juara setiap pelaksanaan event lokal maupun event di tingkat nasional. Sekolah ini tepat beralamat di Jalan Haandi Depu No. 116, PK Bata, Kecamatan Polewali. Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Ditemui Wakil Kepala Sekolah oleh Wartawan Selebes Magazine. Menerangkan terkait masalah penerimaan siswa-siswi di sekolah ini juga menerapkan sistem sonasi dalam penerimaan siswa baru sesuai peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Permendikbud No. 44 Tahun 2019, dikutip dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, mengenal apa itu sistem zonasi sekolah di PPDB 2023-2024. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, Permendikbud No. 44 Tahun 2019 memberlakukan jalur penerimaan ini. PPDB Tahun 2020 dapat diikuti calon siswa yang akan masuk TK, SD, SMP, serta SMA-SMK. Aturan yang telah ditandatangani Nadiem Makarim. Mendikbud pada tanggal 10 Desember 2019 ini resmi diterapkan penggunaan sistem zonasi untuk penerimaan siswa baru merupakan salah satu jalur untuk bisa diterima di sekolah. Penerapan sistem zonasi sebenarnya menyasar siswa baru agar mendaftar sekolah sesuai tempat tinggal. Aturan sistem zonasi PPDB tercantum pada Permendikbud No. 14 Tahun 2018. Tujuan Sistem Zonasi Sekolah Sistem Zonasi Sekolah pada PPDB memiliki beragam tujuan, salah satunya menguntungkan para siswa. Tidak jarang siswa yang rumahnya dekat dari sekolah justru mendapatkan sekolah dengan jarak jauh. Beberapa tujuan penerapan sistem zonasi meliputi cara daftar PPDB Bekasi SMA-SMK-SMPSD 2023-2024. Jadwal dan syaratnya 1. Memeratakan akses pendidikan sistem zonasi akan mengutamakan penerimaan siswa berdasarkan jarak atau radius lokasi rumah siswa dengan sekolah. Apabila jarak rumah siswa dekat dari sekolah, ia berhak memperoleh layanan pendidikan dari sekolah. Siswa memiliki hak untuk bersekolah dengan jarak yang dekat. 2. Mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga secara langsung, siswa akan mendapatkan keuntungan karena sekolah yang dipilih tidak jauh dari tempat tinggal. Orang tua juga lebih mudah dalam memantau perkembangan anak serta kegiatan sekolahnya. 3. Menghapuskan eksklusifitas dan diskriminasi siswa memiliki hak yang sama untuk masuk ke sekolah negeri. Baik yang favorit maupun non-favorit. Dengan adanya sistem zonasi, eksklusifitas sekolah dapat dikurangi, bahkan dihapuskan. 4. Membantu analisis perhitungan kebutuhan guru dan distribusinya keuntungan sistem zonasi adalah bisa digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru. Jika di suatu sekolah sudah menerima banyak siswa namun masih kekurangan pendidik, akan dilakukan pemerataan. 5. Mendorong kreativitas guru kondisi siswa jalur zonasi yang beragam secara tidak langsung menuntut guru agar semakin kreatif. Selain itu, kondisi kelas yang heterogen pun memunculkan semangat persaingan sehat. 6. Membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan ketika siswa memilih jalur zonasi. Pemerintah akan lebih mudah ketika memberikan bantuan. Bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa dana, sarana-prasarana, hingga peningkatan kualitas pendidik. Apa itu PPDB? PPDB merupakan singkatan dari penerimaan peserta didik baru. Kemajuan teknologi dan tingginya minat siswa untuk meneruskan studi disiasati dengan sistem online. Jika dulu siswa harus datang langsung ke sekolah untuk mendaftar dan memantau progres, kini semua dapat diakses dari rumah. PPDB sudah dilakukan secara online sejak beberapa tahun terakhir. Namun, belum semua wilayah menerapkan pendaftaran PPDB berbasis online. Jalur-jalur PPDB setelah mengenal apa itu sistem zonasi, kini waktunya mengenal beragam jalur di PPDB. Sebenarnya, ada beberapa jalur lain yang dapat dipilih siswa, seperti, 1. PPDB jalur prestasi penerimaan siswa baru dari jalur prestasi memiliki kuota 30%. Sayangnya, PPDB jalur prestasi belum diperuntukkan bagi calon peserta didik yang akan masuk TK dan SD. Kriteria seleksi PPDB jalur prestasi adalah berdasarkan nilai ujian nasional atau nilai ujian sekolah. Penghargaan di bidang akademik dan non-akademik dari berbagai tingkat, serta hasil perlombaan juga diperhitungkan. Pada PPDB jalur prestasi, semua dokumen pendukung seperti piagam atau bukti prestasi akan dikumpulkan. Jangka waktu penerbitan dokumen paling cepat 6 bulan, sedangkan paling lambat 3 tahun sejak pendaftaran PPDB. Demikian Irfan, Sudirman dan Mustafa Kama dari tim Celebes Magazine memberitakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Like, Comment, and Subscribe! Celebritas Amazin, OK! Dadah!